Ini ada jenazah korban yang ditemukan hangus terbakar di Maros, Lausi Selatan diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan 2 dari 3 tersangka pembunuhan sudah ditangkap polisi. Tanggisan keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah RN ke rumah duka di Jalan Tamalate, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada hari Selasa. Pihak keluarga tidak menyangka korban yang berusia 21 tahun harus berakhir tragis dalam kondisi hangus terbakar. Selama ini korban dikenal merupakan sosok yang pendiam dan jarang bergaul. Tanggisan keluarga kembali pecah ketika jasad korban di dalam peti jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat di pemakaman Sero. Korban yang merupakan anak keempat dari 5 bersaudara meninggalkan rumah sejak 7 Juni 2021. Jasad korban ditemukan di pinggir Jalan Bukit Tompoladang, Desa Padayalo, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Juni 2021. Jasad korban dalam kondisi hangus terbakar dan membusuk. Polisi telah menangkap 2 dari 3 tersangka pembunuhan, sedangkan 1 orang lainnya masih dalam buruan petugas. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Astagfirullah Ustadz ini perbuatan yang sangat keji sekali begitu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz sebenarnya apa hukuman di akhirat kelah bagi seorang pembunuh nih Ustadz? Apa ganjaran dari Allah atas perbuatan yang ia lakukan? Begitu keji di dunia sudah tadi dibunuh lalu dibakar jasadnya begitu Ustadz? Ya Mas Asran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan manusia. Karenanya kita wajib memuliakan manusia baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah meninggal dunia. Meskipun sudah meninggal dunia tetap saja, kata Nabi SAW. Merusak salah satu anggota tubuh saja itu amat sangat dilarang oleh Allah karena bertentangan dengan kemuliaan jasad manusia. Sehingga dikatakan pula di surat An-Nisa siapa yang membunuh? Siapa yang melakukan perbuatan tercelah di dunia terhadap seseorang yang dimuliakan oleh Allah? Maka kelak baginya adalah Allah siapkan neraka jahannam yang panasnya amat sangat membara. Kita wajib memuliakan manusia dalam keadaan bagaimanapun karena manusia dimuliakan oleh Allah. Memuliakan manusia pada masa yang sama kata para ulama memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah caranya memuliakan manusia, caranya memuliakan makhluk-makhluknya. Pada hakikatnya ketika kita memuliakan manusia, kita sedang memuliakan Allah. Kenapa manusia ciptaan Allah, manusia pula dimuliakan oleh Allah dengan berbagai kemuliaan-kemuliaan. Siapa yang menghinakan manusia dengan perbuatan tercelah, membunuhnya, menyiksanya, kemudian membakarnya, itu merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya, sangat besar hukumannya, diancam oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan tercelah tersebut. Amin. Amin. Pak Ustadz, kita berbicara soal pembunuhan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, pembunuhannya perbuatan yang sangat keji dan dosanya begitu besar. Nah, misalnya si pembunuh ini bertobat begitu, Pak Ustadz. Lalu, tobatnya apakah langsung diterima begitu saja oleh Allah, langsung dimaafkan, atau mungkin ada hal yang harus dilakukan kepada keluarga mungkin yang dia bunuh begitu, Ustadz, untuk keluarga mereka, atau mungkin ada syarat-syarat tersendiri, Ustadz, tentang orang yang bertobat dari kasus pembunuhan ini, Pak Ustadz. Ya, betul Mas Asran, seseorang yang bertobat dan ingin tobatnya diterima oleh Allah atas kasus pembunuhan, maka ada dua pilihan baginya. Yang pertama, dia meminta maaf kepada ahli waris. Ketika ia meminta maaf dan ahli waris memaafkan, maka selesailah hukumannya di dunia. Hukuman di akhirat itu diserahkan kepada Allah SWT. Tapi kata para ulama, kalau dua manusia yang punya persoalan di dunia, saling memaafkan, yang satu meminta maaf, yang satu memaafkan, maka gugurlah dosa-dosanya, itu yang pertama. Solusi yang kedua adalah dia membayar, membayar hak adami. Dalam bahasa kita adalah seseorang yang meninggal dunia, tentu memiliki berbagai macam hak-hak adami. Karenanya seseorang datang kepada ahli warisnya, kemudian meminta tebusan atau diat, yang kemudian jika dipenuhi hak-hak adami dalam bentuk materi, apakah untuk kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya, maka itu juga cara dia mendapatkan maaf dan taubat dari Allah SWT. Baik Pak Ustadz, kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang terbunuh, misalnya begitu Ustadz ya, dan sudah meninggal, agar langkah kesurganya itu mudah Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang masih hidup di dunia untuk beliau Ustadz? Apakah mendoakan saja cukup atau bagaimana Ustadz? Ya, ini merupakan sesuatu yang berat. Ya, tentu ditinggal, meninggal dunia oleh sahabat kita, saudara kita, apalagi dengan cara yang tadi kita saksikan, maka keluarga wajib bersabar. Bersabar itu dalam arti, ini merupakan ketentuan Allah. Dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena Nabi mengatakan, siapa yang bersabar atas kematian salah seorang dari keluarganya, kerabatnya, maka baginya adalah surga Allah SWT. Setelah ia bersabar, karena semuanya pasti ketetapan Allah, maka ia juga memaafkan jika yang menjalankan itu kemudian meminta maaf. Ia wajib memaafkan. Dan kemudian, manakala, ada janji atau ada jaminan berupa harta, maka pihak keluarga wajib menerima jaminan harta, tebusan harta dalam bahasa fikirnya diat. Kenapa? Karena itu berarti menghilangkan benih-benih ketidaksukaan, benih-benih dendam, kesumat, dan sebagainya. Ketika hilang seluruhnya, maka ahli keluarganya, termasuk tadi yang meninggal dunia, sudah disiapkan surganya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbul Alam.